Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran 8 Juz 1 Kita sekarang di latihan 4 Iqra'il mitral al-atiyah Bacalah contoh berikut ini Thumma kawwin as'ilatan wa'ajawibatan mitralhu Kemudian susunlah pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya Seperti contoh itu Yang dimaksud contohnya adalah Liman hadal kitabu Milik siapa buku ini? Ini kan ada gambar buku Maka kalimatnya dibuat Liman hadal kitabu Milik siapa buku ini? Jawabannya Hadal kitabu li muhammadin Buku ini milik si muhammad Di sini dalam kurung ada kata muhammad Jadi kita buat li muhammadin Buku ini milik si muhammadin Kita akan buat pertanyaan dan jawaban seperti contoh ini berdasarkan gambar-gambar yang ada Nomor satu gambar pulpen Liman hadal kolamu Milik siapa pulpen ini? Hadal kolamu li abbasin Pulpen ini milik si abbas Liman hadal miftahu Milik siapa kunci ini? Hadal miftahu li aliyin Pulpen ini milik si ali Liman hadihis sayyaratu Milik siapa mobil ini? Hadihi Jangan hadal lagi Hadihis sayyaratu Lil mudiri Mobil ini milik Kepala sekolah Oke Liman hadihis sayyaratu Milik siapa sapi ini? Hadihis sayyaratu Lil fallahi Sapi ini milik Petani Kita lanjut Oke gambar tas Liman hadihis sayyaratu Milik siapa tas ini? Hadihis sayyaratu Lil mudiri Tas ini milik Guru Liman hadhal kursiyu Milik siapa kursi ini? Hadhal kursiyu Li amarin Kursi ini milik si ammar Liman hadihis sayyaratu Milik siapa ayam betina ini? Hadihis sayyaratu Libintil fallahi Ayam betina ini milik Putri petani Oke lanjut Liman hadihis sayyaratu Milik siapa jam ini? Hadihis sayyaratu Libintil mudiri Jam ini milik Putra Kepala Sekolah Liman hadhal bayitu Liman hadhal bayitu Milik siapa rumah ini? Hadhal bayitu Littobibi Rumah ini milik dokter Liman hadihil milaqatu Milik siapa sendok ini? Hadihil milaqatu Littolibi Sendok ini milik siswa Oke lanjut di nomor lima Hadisi Ta'ammal al-amthilah Ta'ammal al-amthilah al-atiyah Kita disuruh memperhatikan Contoh-contoh di bawah ini Coba kita baca dulu Al-baytu fil-bayti Min al-bayti Il al-bayti Semua Huruf terakhirnya Yaitu Ta Pada contoh-contoh ini Nampak jelas Kelihatan jelas Barisnya Yaitu huruf Ta Jelas baris domahnya Baris kasrohnya Ketika ada jar Sebelumnya Fil-bayti Min al-bayti Il al-bayti Dikata berikutnya Al-mustashfa Fil-mustashfa Min al-mustashfa Il al-mustashfa Disini Tidak lagi nampak Baris huruf terakhirnya Ini huruf terakhir bukan fa Tapi ini Huruf i-alif Dia bentuknya seperti ya Tapi ini adalah alif Karena Sebelumnya itu Berbaris patha Tidak Kalau seperti ini model katanya Tidak nampak dia Dombah Kasroh Dan Tidak nampak Barisnya Kalau seperti ini model katanya Kemudian Contoh berikutnya Amrika Fi amrika Min amrika Ila amrika Ini juga Tidak nampak dia Baris huruf terakhirnya Al-mania Fi al-mania Min al-mania Ila al-mania Ini juga tidak nampak Baris huruf terakhirnya Kalau katanya itu seperti Al-mastashwa Amerika Al-mania Di sini tidak nampak Baris huruf terakhirnya Padahal itu berubah-ubah Sebenarnya barisnya itu Oke kita lanjut Di sini latihan Hadat tabibu Min inkaltar Dokter ini Dari Inggris Dhahaba Hamidun Ila Faransa Hamid Pergi Ke Perancis Mahmud Maridun Mahmud Sakit Hual Ana Fil Mustashfa Dia Sekarang Di Rumah Sakit Dhahaba Abdullahi Min al-mania Ila Inkaltar Telah pergi Si Abdullahi Dari Al-Makdari Jerman Ke Inggris Hadal Kitabu Li Isa Buku ini Milik Isa Wadalikal Kitabu Limusa Dan Buku Itu Milik Musa Hadal Muhandisu Min Amerika Arshteg Ini Dari Amerika Oke Yang latihan 6 Kita Disuruh Membaca As-sabbulotu Amam Al-Qolibi Papan Tulis Di Depan Siswa Wahia Kholfal Mudar Nisi Dan Dia Tepapan Tulis Itu Di Belakang Guru Oke Disini Kata Amama Ada Dibuat Baris Garis Bawah Ada Garis Bawahnya Kholfa Juga Ada Garis Bawahnya Maksudnya Supaya Kita Perhatikan Oke Saya Jelaskan Amama Dan Kholfa Akibat Yang Dibuat Yang Dibuat Sama Seperti Akibat Yang Dibuat Oleh Huruf Jar Silahkan Kawan-kawan Simak Pelajaran 4 Situ Pembahasan Huruf Jar Apa Itu Kalau Sudah Ada Amama Maka Kata Sesudahnya Itu Disini Apolib Itu Harus Majalur Harus Berbaris Kasro Amamat Polibi Kholfa Juga Demikian Kholfal Mudar Nisi Berbaris Kasro Harus Majalur Kata Sesudahnya Itu Harus Ingat Jangan Lupa Amama Dan Kholfa Akibat Yang Dibuatnya Sama Seperti Akibat Yang Dibuat Oleh Huruf Jar Kita Lanjutkan Aina Sayyaratul Mudar Nisi Dimana Mobil Guru Dia Amamal Madarosati Dia Atau Mobil Guru Itu Di Depan Sekolah Aina Baitul Imami Dimana Rumah Imam Ini Imami Kasro Coba Jawab Apa Alasannya Kenapa Dihars Kasro Tulis Di kolom Komentar Baitul Imami Kholfal Masjidi Rumah Imam Di Belakang Masjid Aina Jalasa Hamidun Dimana Hamid Duduk Jalasa Kholfal Mahmudin Dia Duduk Di Belakang Mahmud Zahab Ammarun Ilal Masjidi Telah Pergi Si Ammar Ke Masjid Wa Jalasa Amamal Misrabi Dan Dia Duduk Di Depan Mihrab Oke Selasa Latihan Latihan Lanjut Ini Al-Kalimat Al-Jadidah Inilah Kosa-kata Kosa-kata Yang Baru Di Pelajaran Depan Ini Silahkan Di Hapal-Hapal Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh